Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di perjalanan saya. Nah, perjalanan ini kita lanjut dari tempat saya bermalam. Ini namanya penginapan kolkos syariah near alun-alun kota Bandung. Nah, penginapan ini saya pesen lewat aplikasi pintu merah. Waktu itu saya dapat harga Rp 106.000, itu tanpa promo dan tanpa diskon ya. Jadi emang Rp 106.000 itu harga normalnya. Dan ini adalah kamar paling rendah kelasnya, yaitu kelas ekonomi, terus gak pake AC, dan gak ada kipasnya. Dengan ruangan yang menurut saya sih gak terlalu sempit-sempit banget, tapi untuk kamarnya ini cuma muat untuk satu orang gitu. Dan ya oke-oke aja sih untuk sekedar transit mah. Dan untuk penginapannya saya rasa juga gak horor, semalam saya tidur disini ya biasa-biasa aja gitu, gak ada yang mengganggu. Dan yang saya suka dari penginapan ini adalah lokasinya yang cukup strategis, yaitu gak jauh dari tempat makan. Jadi kalau kalian mau cari makan, tinggal jalan aja keluar ke jalan raya yang jaraknya sekitar 200 meter. Nah itu udah banyak tuh tegak-tegak makanan. Dan sekarang saya akan menuju ke kantor pusatnya bis Bandung Express yang terletak di jalan peta kota Bandung. Dan barusan banget saya udah telepon loketnya, awalnya sih cuma mau tanya-tanya aja ya, kursi depan yang kosong sisa tujuan mana aja untuk hari ini. Dan ternyata ada satu rute yang ternyata kursi depannya masih kosong, yaitu rute ke Solo via jalur Pantura. Akhirnya yaudah saya pesan yang itu aja. Untuk tujuan Wonogiri, Jogja yang via selatan, semuanya udah penuh kursi depannya. Begitu pun untuk yang lewat Magelang. Yang lewat Magelang itu tujuan mana ya? Tujuan Solo kalau gak salah ya? Dia juga udah penuh kursi depannya. Untuk ke Jepara, gak dulu deh jauh banget Jepara. Nah, akhir-akhirnya sampai juga di garasinya Bandung Express. Ini jam 15.40. Jadi saya tadi udah pesan lewat telepon, baru banget sekitar 1 jam yang lalu. Dan untungnya masih ada kursi depan sih. Untuk tujuan ke Solo ya? Ini kita mau konfirmasi dulu. Permisi. Mau konfirmasi tiket? Iya, silakan. Siap. Yang tujuan ke mana? Solo, Pantura. Silakan. Yang namanya apa? Nugroho, Pak. Oh, yang tadi. Iya, yang tadi telepon. Di Denpasar. Pengen on the board. Berapa tiketnya, Pak? 18. Pak, 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 ini yang ngeliatin yang ngelawan. Berapa juga ya? Selamat. Dapat gini. Masih dapat. Minyak angin? Hmm. Masih bah. Berangkat jam berapa, Pak? 6. Oh, jam 6. Masih. 15.47. Kasih ya, Pak? Enggak. Kalau di Denpasar, berangkat jam berapa? Eh, hari apa aja, Pak? Senen Rabu Jemaat. Senen Rabu Jemaat jam setengah tiga. Jam 2 kalau... Oh, jam 2? Jam 2 kalau jam besar. Masuk Cicahem ya? Tetap ya? Masuk, Pak. Siap. Ini kursi nomor. Udah, kasih, Pak, ya? Oh, iya. Oke, kita udah tebus tiketnya nih. Harganya murah 180 ribu rupiah. Dan ini tuh lewat Pantura. Jadi tadinya tuh saya pengen pesen yang ke Wonogiri. Karena kan awalnya pengen ke Wonogiri. Tapi yang Wonogiri-nya udah penuh. Seat depannya. Nah, jadi saya naik yang lewat Pantura tapi ke Solo. Emang trip ini random banget, coy. Nggak ada niatan ke Solo. Nah, tadinya pengen yang naik Wonogiri. Karena yang Wonogiri itu dia lewat Jogja. Nah, ini tiketnya 180. Nggak tahu ya dapet makan atau nggak. Nanti kita lihat aja. Dan dapet ini. Mesti dapet ginian, coy. Aromatik. Haha. Gokian. Keren-keren. Nah, tadi itu saya udah tanya pihak loketnya. Ternyata kalau naik dari sini, kita nggak bisa booking atau pesen tiket lewat WhatsApp. Jadi, harus lewat telpon. Kita harus menghubungi nomor telpon kantornya yang 022 itu. Yang dimana itu kalau nelpon pasti bakal kena pulsa banyak. Ini mungkin bisa jadi masukan ke depannya. Untuk kantor pusat Bandung Express di kota Bandung ini. Semoga ke depannya bisa melayani pemasanan tiket lewat WhatsApp. Selain itu, kita juga bisa memesan tiket lewat aplikasi Traveloka. Tapi, kalau di Traveloka ini, bis Bandung Express, kita nggak bisa pilih kursi paling depan. Soalnya udah ada jatahnya masing-masing. Nah, jadi ini ada toilet. Di situ ada lumayan banyak toiletnya dan gratis. Terus di sini ada musholanya. Lokasinya di dalam. Masuk aja ke dalam. Kalian tanya aja musholam. Nanti diunjukin. Nah, ini musholanya. Terus di sini. Oke, ini jam 16.40. Armada yang tujuan ke Wonogiri via jalur selatan lewat Jogja udah masuk di pool. Jadi, bus ini garasinya di Geribage katanya. Dari Geribage kosongan. Terus jemput penumpang dulu di Cimahi. Dari Cimahi lanjut ke sini. Gitu. Ini menarik sih. Lihat lewat selatan. Terus single glass. Dan sasisnya cooler. Dan bodi Evo Neck lagi. Yang dimana Evo Neck ini tuh kacanya lebar banget. Asli. Aduh, sayang ini seat depannya udah penuh. Nah, ini paketannya Bandung Express. Bandung Express ini banyak, paketannya rame. Mantap. Engineering Engen Jogja. Section 20 sempat. instant 20 sempat. Alot 20 sempat. Aduh, sayang ini 길 sectorsnya. Entili, kemudian ber génial. Angku skills, taro yang kun numarow. Kekekan Iowa. Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Bukit Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton